Halo saudaraku, menurut saya kayaknya ini kita harusnya gak bisa nolak, kita gak bisa sangkal, kalau bisa ya kita juga harus berubah menjadi orang Kristen yang saya lihat banyak sekali masih ada banyak kita lihat, ya gampangnya bisa kita nilai, kita lihat bagaimana media sosial diisi tentang kekristenan, bagaimana modernisasi, bagaimana infiltrasi yaitu pengaruh-pengaruh duniawi masuk kepada gereja, ya itulah buktinya bahwa doktrin itu lemah, doktrin itu lemah karena ya pemimpin-pemimpin yang memang memimpin kelompok orang Kristen, ini bukan sesuatu yang baru bahwa orang-orang Kristen pun bisa dipengaruhi oleh pengajaran yang salah, pengajaran yang menyesatkan, sebab itu penting sekali kita harus mengerti doktrin pada prinsipnya adalah ajaran, dan doktrin Kristen adalah doktrin yang semata-mata mengungkapkan seutuhnya murni perkataan Tuhan, sehingga bagi kita nih orang-orang Kristen memahami kebenaran yang Tuhan ingin kita kenali, yang ingin Tuhan kita ketahui dan kita mengerti, harus kita telah, harus kita mengertinya dalam setiap pengajaran, karena pengajaran adalah bentuk atau metode atau formulasi buat, pada umumnya ya, pada umumnya kalau bicara tentang pengajaran adalah metode yang digunakan untuk mengimpartasi atau untuk menaruh, atau untuk memindahkan, atau apa ya tepat ya, untuk mengisi sesuatu dengan yang namanya ajaran itu. Nah, dalam kekristenan, doktrin Alkitab, pengajaran Alkitab, mau nggak mau itu metode, itu formulasi, buat kita nih orang-orang Kristen terdidik dalam ajaran-ajaran sehat, atau ajaran-ajaran Kristus, atau ajaran-ajaran perkataan yang diperkataan Tuhan, yang membuat kita mengenal Tuhan, karena perkataan Alkitab, karena setiap tulisan firman Allah ya bermanfaat untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, itu yang harusnya kita nih orang-orang Kristen pahami secara prinsip dasar bahwa doktrin Kristen adalah pengajaran yang mau nggak mau itu menjadi sebuah bentuk formulasi, format, metode, yang untuk mengisi kita nih orang-orang Kristen pengertian-pengertian yang kita harusnya nih kalau kita menyadari ini udah menjadi bagian kita ya ketika kita telah hidup dalam pemahaman-pemahaman doktrinnya, ini menjadi sebuah kebaikan yang tidak ada taranya. Makanya ketika Amsal berkata bahwa ketika kamu mencarinya seperti emas hikmat Tuhan itu, ini loh ketika kita mendapatkan didikan atau pengisian lah, atau apa yang namanya, ditaruhnya doktrin ini kepada hidup Kristenan kita, sehingga dalam nalar baru kita, yaitu kita mengerti Tuhan, menampung Tuhan dengan pikiran dalam ciptaan baru ini, kita diisi oleh pengertian-pengertian ini, saudara-saudara, kita kagum. Sehingga kalau hari-hari ini kita melihat orang yang gampang diombang, hal kita berkata, sehingga kamu tidak diombang-ambingkan. Itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan kepercayaan, dan kekuatan kepercayaan mau-nama harus dibangun dengan yang namanya doktrin. Ketika orang mengerti Tuhan membukakan dirinya lewat wahyunya, dan satu-satu wahyu yang harusnya, yang gak bisa ditambahkan, gak bisa dikurangi, itu perkataan Tuhan di dalam kitab suci. Nah pengajaran Kristen yang ingin mengungkap ini, betapa Tuhan ingin membukakan dirinya dari setiap perkataan Tuhan, bukan dari yang lain, dari setiap perkataan Tuhan secara khusus, karena ada dua jenis pewahyuan Tuhan, yaitu pewahyuan umum, yang kita sebut, yang kita kenal dengan alam ciptaan, yang pertama secara umum, dan yang kedua adalah pewahyuan usus, yaitu yang kita kenal dengan yang namanya firman ala, yaitu scripture. Kalau kita mengerti prinsip ini, saudaraku, waduh, kita ya bukan hanya berbahagia, kita kuat berdiri kokoh terhadap goncangan demi goncangan, yang ingin mencoba menjatuhkan kita, atau menggoyang kita, menggoncang. Kepercayaan kita, karena dengan dibukakan, dengan mengertinya kita, kekristanaan ini, yang adalah mengagumkan, yang besar ajaib, saudaraku, sehingga kita, ya nggak bisa dong, yang udah kita yakini dalam pengertian, pengenalan, oh ya kita udah kenal ini, dengan pengenalan kita kuat, kita nggak bisa diomong-ampingkan. Nah, mengkanya kalau gereja kurang dalam hal doktrin, ya hal yang wajar, saudara, hal yang logis, hal yang sangat-sangat masuk akal, kalau gereja ya bisa dilemahkan oleh perkara-perkara duniawi. Sehingga, ya buahnya sih gampang sekali kita lihat, saudaraku, yaitu bagaimana infiltrasi, bagaimana pengaruh duniawi, metode-metode yang dunia tawarkan, masuk ke gereja, dengan apa? Ya sebut sajalah, dengan gemerlap, gemerlipnya, lampu-lampu digunakan, untuk mencoba, katanya membangun suasana, sorga lagi dibilang. Aduh, ini yang kadang-kadang hari ini, saya melihatnya, ya salah total. Dari apa, ya saya mengalami juga kan dulu, dan ini pengalaman ini bukan suatu patokan yang benar, tetapi, ya ini menguatkan saya untuk, ya kokoh pengertian dan pemahaman saya, kan mana yang benar, mana yang salah. Dengan pengalaman ini menambahkan, buat saya mengkonfirmasi, ya buktinya real dalam kehidupan saya. Nah, seruan ini adalah seruan yang semata-mata biasa, keluar dari ungkapan orang yang, yang saya sebutlah, mendapatkan anugerah, nggak bisa, bahasa mana yang bisa saya pakai yang lain, hanya itu yang bisa saya pakai. Anugerah untuk, mengalihkan, perhatian, kepada, ya doktrinal kita. Doktrinal kita, saudara aku, dan ini yang harusnya, harusnya kita, bukan hanya sadari, ya saudara aku, tapi, apa, kita gemari, kita hausi, kita ingini, sehingga, dan yang, mengerikan, saudara, kalau kita kehilangan, atau, salah mendapatkan pengajaran, banyaklah kita lihat dalam kehidupan dunia hari-hari ini, orang demi agamanya, dengan keyakinannya, bahwa itu adalah, sebuah perjuangan agama, pengabdian kepada agama, orang itu melakukan sesuatu kejahatan kok, sebab itu, ayolah kita, jadi orang-orang Kristen, memperhatikan, setiap doktrin, doktrin, di dalam kitab suci, yang harusnya membentuk kita, sehingga kita menjadi orang Kristen, yang bukan hanya mengerti, mengenal, tetapi kita kuat, memegang, pengertian, dan pengenalan kita, akan kebenaran, karena Tuhan yang mengatakan, adalah Allah yang benar, dan Allah yang benar, ingin membuat kita menjadi, anak-anaknya yang benar, doktrin, saudaraku, nah nanti, saya akan coba lanjutkan, dengan pengertian-pengertian, dasar lainnya, tentang doktrin, tetapi, lewat tayangan, The Very Christian Show, saya ingin mencoba menyuruhkan, mengemukakan sesuatu, ya dengan, dengan cara seperti inilah, layaknya, saya berbicara kepada Anda, di dekat saya, berbicara ngobrol, seperti layaknya kita, berdiskusi, dan ini yang saya ingin serukan, ayolah, jadi orang-orang Kristen, yang kita sama-sama maju, dan untuk sama-sama maju, dalam pengertian, pengenalan Tuhan yang benar, tidak bisa, doktrin, doktrin, doktrin Alkitab, itu bukan sesuatu yang, bisa secondary, itu, primary, saudara, itu penting utama, saudara, karena ini, kalau bicara tentang, cara Tuhan, ingin mendidik, anak-anaknya, untuk mengerti kebenaran, doktrin itu, perkataan, Alkitab berkata dalam ulangan, hai orang Israel, dengarlah, Tuhan Alamu Esa, itu menjadi sebuah bentuk seruan, Tuhan, ingin, memanggil, untuk ingin, menyerukan, perhatikan saya, doktrin adalah, ajaran, di dalam kekristenan, untuk kita memperhatikan, Allah kita, yang tentunya, dengan yang benar, dengan cara yang benar, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!